Pemirsa KTT ASEAN ke-43 resmi digelar di Jakarta mulai 5 hingga 7 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center yang diadiri sebelah pemimpin dan perwakilan negara ASEAN. KTT ASEAN ke-43 resmi digelar di Jakarta mulai 5 September sampai dengan 7 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center pada selasa pagi. Upacara pembukaan KTT ke-43 ASEAN turut dihadiri pemimpin dan perwakilan negara-negara peserta KTT ASEAN yakni Presiden Republik Indonesia Jokowi, Perdana Menteri Laos, Perdana Menteri Kamboja, Ketua Delegasi Thailand, Presiden Filipina, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Vietnam, Perdana Menteri Timor Leste, Presiden Bangladesh, hingga Sultan Brunei Darussalam, dan sejumlah pemimpin negara undangan. ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat yang tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi 20 tahun ke depan sampai 24-5. Pada KTT ASEAN selasa kemarin, turut membahas sejumlah isu salah satunya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan regional. Seluruh pemimpin negara ASEAN berkomitmen memperluas ekosistem kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir. Seperti fasilitas charging mobil di masing-masing negara, pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Sementara, digelarnya KTT ke-43 ASEAN di Jakarta mengharuskan adanya rekaya selalu lintas yang menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah titik. Pengalihan arus lalin ini terjadi pada pagi dan sore hari, di mana waktu pagi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat di sepanjang jalan Tamrin menuju jalan Jenderal Sudirman, sepanjang jalan HR Asunan Said, hingga sepanjang jalan Gatot Subroto. Dihimbau masyarakat mengetahui rekaya salalin tersebut agar tidak terjebak kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.